supaya tidak gagal paham seperti apa sih hanya modal 10 jari aja tanaman tomat akan cepat subur berbuah lebat yuk kita saksikan selengkapnya nah sahabat tani ini adalah tanaman tomat timoti yang sekarang usianya 30 hst teman teman nah dalam merawat tanaman tomat usianya 30 hst ini ini sudah kita lakukan perempelan teman teman atau pemangkasan daun teman teman ya nah modal 10 jari ini juga bisa kita gunakan untuk memangkas daun bawah teman teman nah kita pangkas daun bawah 4 daun dari bawah teman teman ya 2 3 4 nah 4 daun kita buang dari bawah hanya menggunakan 5 jari saja teman teman ya nah 4 daun kita buang nah kemudian selanjutnya tanaman tomat usia 30 hst ini harus kita bersihkan rumputnya teman teman nah dengan modal 10 jari ini teman teman kita bersihkan rumputnya teman teman nah selain itu kalau kita menggunakan jari teman teman jari kita ini bisa kita gunakan untuk mengurug teman teman ya nah seperti ini jadi hanya modal 10 jari saja tanaman tomat akan cepat subur teman teman nah seperti ini teman teman nah jadi bisa teman teman saksikan hanya modal 10 jari saja tomat akan subur teman teman caranya seperti ini teman teman ini sangat mudah sekali dan syaratnya ini harus tanah gembur teman teman harus dicangkul dulu tadinya teman teman kalau tidak dicangkul mah repot tangannya nanti repot teman teman ya nah jadi tutorial kita hari ini seperti ini perawatan tanaman tomat timoti yang hari ini usianya 30 hst kita lakukan pembersihan gulmak hanya menggunakan 10 jari saja kemudian yang 5 jari nya kita gunakan untuk memangkas daun teman teman ya nah kita pangkas daun nya kemudian kita urug berakarannya teman teman menggunakan 10 jari juga teman teman ya kita urug seperti ini teman teman nah seperti ini teman teman ya teman teman biar jelas ya yang 5 jari ini yang pertama kita gunakan untuk memangkas daun pakai kuku saja teman teman nah selanjutnya setelah 4 daun kita buang ataupun tunas air kita buang kemudian kita bersihkan rumputnya lalu kita urug teman teman nah seperti ini teman teman jadi modal 10 jari saja benar benar sip ini teman teman ini tips dari Maman ADJ channel teman teman modal 10 jari saja tomat akan subur berbuah lebat kenapa subur karena akarnya tertimbun teman teman ini perlu kita lakukan pembumbunan seperti ini teman teman ya di usia 30 hst ini nah seperti ini teman teman jadi nanti tomatnya akan subur teman teman nah kenapa sih harus ditimbun teman teman nih teman teman nah makanya kita perlu bersihkan kemudian kita perlu urug nah seperti ini teman teman jadi nanti akarnya lebih kokoh teman teman dan tujuan pemangkasan daun ini supaya nanti tanamannya cepat tinggi teman teman ya nah seperti ini teman teman jadi modal 10 jari saja tanaman subur berbuah lebat kenapa subur karena tanahnya kita gemburkan dengan modal 10 jari kemudian rumputnya kita siangi jadi makanan tidak ada yang merampas teman teman jadi makanannya hanya untuk tanaman kita saja teman teman nah seperti ini nah ini lanjut ke sana ya di sebelah sini dulu nanti muter ke sana ke sini nah sekarang kita praktekan untuk apabila admin sudah sampai ke situ icanya teman teman ya nah teman teman ini kan baru sebelah sini teman teman ya jadi icanya admin udah kesini nih udah muter gitu kan ini belum selesai teman teman nah kita praktekan biar cepat videonya ya biar gak terlalu panjang durasinya teman teman nah ini kan baru sebelah yang bersih nah kemudian sekarang kita pindah ke sebelah sini teman teman nah kita pindah ke sebelah sini tapi lanjutin dulu ke sana sampai selesai teman teman ya nah kita tinggal lanjut ke sebelah sini teman teman nah jangan lupa kita buang juga daun empat paling bawah teman ya daun empat dari bawah kita buang kemudian kita urug teman teman nah seperti ini teman teman modal sepuluh jari aja teman teman gak usah pakai modal modal yang lainnya nah teman teman seperti ini saja teman teman dan ini juga menjawab pertanyaan teman teman waktu itu itu gimana tipsnya katanya itu kok rumputnya bersih kayak gitu nah gini caranya teman teman pakai sepuluh jari teman teman ya cara membersihkannya teman teman nah seperti ini gak pakai kore teman teman pakai sepuluh jari saja ini nanti akan mantap ini teman teman karena akarnya ini nanti akan kokoh kita urug seperti ini teman teman nah sangat cepat sangat mudah teman teman seperti ini caranya teman teman ada juga ini fungsi lain dari supaya akarnya kokoh pembumbunan ini fungsi lainnya yaitu supaya air kalau ujan nanti tidak ngembeng disini teman teman ya jadi kalau permukaannya ini seperti gunung begini nanti airnya akan mengalir teman teman ya karena tanaman tomat itu usahakan airnya mengalir ya jangan diam kalau ada hujan tuh airnya harus segera dialirkan teman teman nah jadi dengan menggunung seperti ini nanti airnya akan lari teman teman ya nah seperti ini teman teman nah teman teman ini hasilnya untuk yang sudah kita kerjakan teman teman ya nah seperti ini teman teman rapih teman teman ya tuh kesana teman teman sudah rapih semua teman teman nah ini teman teman semuanya sudah dikerjain teman teman nah mantep nah seperti ini teman teman jadi bersih rapih tapi catatannya kalau perempelan atau pemangkasan daun itu cuaca harus panas seperti ini teman teman ya supaya tidak kena cendawan nah walaupun modal 10 jari saja tapi bersih teman teman nah sekarang kita bandingkan nih bekas bapak oman teman teman ini bekas bapak oman nih rametek teman teman nih ini ini di belakang ini bekas bapak oman ini pakai koret teman teman nih ya pakai koret nih rametek teman teman tuh rumputnya masih ada teman teman ya iya di kakantong nah yang pakai koret rametek teman teman tapi yang pakai 10 jari mantap rapih ya nah ini ini perbedaannya yang pakai koret dengan yang pakai 10 jari teman teman lebih rapih yang pakai 10 jari teman teman ya nah itu udah dapet 3 bedeng teman teman ini hasilnya ketika kita merawat tanaman tomat teman teman nah rapih teman teman ya nah tadi tuh untuk manfaat dari pembumbunan tadi supaya satu akarnya kokoh yang kedua supaya ketiga hujan nanti airnya tidak ngembang disini teman teman apa sih ngembang tuh ya bahasa indonesianya ya pokoknya gitu dah yang penting airnya tuh cepat mengalir lah intinya jadi kalau airnya cepat mengalir insya Allah tidak terlalu banyak risiko jamur ataupun bakteri teman teman ya oke teman teman seperti ini tutorial kita hari ini jangan gagal paham ya intinya seperti itu intinya perawatan umur 30 hari ini kita membersihkan gulma satu yang kedua pengurugan atau pembumbunan yang ketiga perempelan teman teman jadi tiga poin itu kita hanya memanfaatkan 10 jari saja dan hasilnya seperti ini teman teman sangat-sangat memuaskan sekali teman teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini admin akan ngarerah dulu teman teman karena sudah tangange teman teman ya oke sahabat tani terima kasih admin akhiri wabila hitopiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau